Aku kurang perhatian ke dia, jadi sering diselingkuhin. Berat, berat. Gue tuh kayak manggil-manggil dia, namanya cowok lain gitu. Terus makanya itu yang membuat gue diputusin. Ringan kan, itu kayak lucu banget, itu gak make sense gitu kalau putusnya. Tapi salah gue sih. Hari ini, kita kedatangan 5 peserta games yang mengaku memiliki mantan pacar lebih dari 7 orang. Tapi hanya ada satu orang yang mengatakan sebenarnya. Tugas para juri adalah menebak satu orang yang memiliki mantan terbanyak. Setiap babak akan mengeliminasi satu demi satu, sehingga hanya akan tersisa satu orang. Apabila para juri menjawab dengan benar, mereka menang. Tapi jika para juri menjawab salah, sisa peserta yang akan menang. Selamat datang di IMSO Gameshow. Kepada para pejuang cinta Jakarta, silahkan masuk. Waktu peserta baru pada masuk, gue tuh rada takjub juga ya. Soalnya divers gitu, beragam peserta-pesertanya. Kayaknya sih domisinya Jakarta Selatan semua ya. Kayaknya lima-limanya terlihat seperti daun-daun muda yang tidak punya pengalaman. Tampang-tampang mereka gak ada yang bisa dipercaya. Jadi first impression gue tuh justru gue menyadari mereka yang jarang pacaran. Itu bukan mantannya banyak. Dari lima peserta ini, aku boleh minta kalian perkenalkan diri dan satu kalimat untuk mantan kalian dulu. Kenalin nama aku Michael. Dan satu kata buat mantan, hai. Nama aku Naomi. Satu kata untuk mantan, nyesal. Nyesal. Hai, nama gue puisi. Satu kalimat untuk mantan. Gue happy tanpa lo. Kayaknya gue suka sama seseorang. Halo, nama gue Vina. Satu kalimat buat mantan gue, thank you next. Halo, nama gue Chandra. Satu kata buat mantan gue, lo gak enak. Obrolnya. Gatau kenapa tuh langsung curiga sama si Chandra. Karena gerak-geriknya itu kayak terlalu memaksakan kita untuk percaya sama dia. Nah setelah perkenalan terjadi itu kan, gue melihat Naomi. Ini orang diem-diem menghanyutkan nih. Berdasarkan pengalaman gue nih ya, kalo cewek diem-diem kayak gini nih, mantannya banyak. Mungkin yang cukup menonjol itu puisi. Karena dia suaranya kenceng sendiri. Kayaknya nih orang emang dominan gitu. Kayak emang ingin stand out. Oke langsung kita masuk ke pertanyaan pertama. Menurut kalian, balikan itu worth it gak sih? Buat gue, buat balikan enggak sih bang. Karena itu sama kayak buku, baca buku yang sama. Jadi endingnya kita udah tau kayak gimana, jadinya sama aja. Itu kan seru kalo kita baca buku ulang lagi gitu kan kadang-kadang. Tapi kan rasanya sama. Oh, rasa apa aja sih? Sama-sama. Sama-sama. Ya maksudnya ya rasa ngobrolnya. Jadi mending cari yang baru sih. Kalo gue. Gue worth it. Gue gak setuju ya tadi kata dia. Lo buka novel terus abis itu endingnya pasti sama. Karena kayak lo nonton film terus abis itu ada sequelnya berkali-kali-kali-kali. Kan nanti journeynya beda lagi walaupun pasangannya itu-itu aja. Jadi menurut gue ya ada yang worth it ada yang enggak. Ini mantan kamu ya berarti? Kenapa itu kesempatan? Kenapa itu kesempatan? Kenapa itu sih? Kayaknya ini banget gitu berlawanan banget gitu. Ada api-apinya gitu ya. Menarik-menarik. Coba kita lanjutkan. Gak worth it. Karena? Karena bisa cari yang baru lagi. Masih banyak kok manusia di dunia ini. Iya gak sih? Gak worth it. Karena kayak kalo misalnya kepercayaan. Kertas udah hancur sekali gak bisa dikembalikan lagi. Tapi kan kalo udah hancur dan robek-robek kita bisa jadiin. Gak bisa. Di daur-ulah kan bisa di daur-ulah? Gak bisa! Gak. 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 Udah hancur udah. Udah gak bisa nih? Udah gak. Cari yang baru. Pasti orang ini butuh banget perhatian. Pokoknya minimal ada sandaran hati aja. Lanjut. Worth it? Ngebu ini dia. Ini dia. Tapi ada term conditionnya. Kalo memang kalo pisahnya juga baik-baik aja. Harusnya worth it worth it aja sih. Gue punya pertanyaan sebenernya buat. Mas Chandra doang. Sejauh ini dia paling menarik jawaban-jawabannya. Mas Chandra sebenernya nyari apa sih mas? Kalo dari pasangan. Buat long term apa short term nih? Serah. Mas Chandra doang. Mas Chandra doang. Mas Chandra doang. Kalo gue sih nyari yang. Pertama pasti yang harus nyambung ya ngobrolnya. Gak munafik sih yang. Nyaman sih. Jadi. Bisa diajak diskusi bareng lah. Itu munafik tuh. Kan kalo itu kan first impression bang. Kalo first impression kan. Ya itu ngamunafik. Mendahulukan fisik dibanding personality kan. Kalo first impression. Cowok-cowok kibul sih ini gue. Nanti kedepannya itu fisik udah ga berlaku lagi. Coba bagi yang cewek-cewek. Pertanyaan khusus buat kalian ini cewek. Red flag ga nih? Pertanyaan lu jahat juris. Reflect ga? Speak-speaknya jago. Lumayan. Karena gue ga suka cowok yang terlalu banyak ngomong. Maksudnya. Kayak. Kayak. Terlalu banyak ngoceh. Terus. Kayak big talker. Itu gue. Gak bisa sih. Terus kayak. Lumayan bragging tentang mantan-mantannya. Dan lain-lain tuh kayak. Datunya kayak take me out ini. Hahahaha. Ladies. Tentukan dilihat lu. Waduh. Kalo gue lumayan red flag sih. Cukup red flag. Karena terlalu banyak di manager nih orang. Kayak. Lu nuntut mulu deh orangnya. Gitu. Banyak? Kalo aku sih kayaknya. Gak red flag. Kayak. Kalo misalnya. Lu lu lu. Kalo misalnya. Dia kan suka koneksi ya. Kalo misalnya. Ternyata kami. Sering ngobrol dan nyambung ya. Gak masalah. Saya gak mas. 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 Aku mau nanya. Ehm. Ini basic aja sih. Karena aku suka nonton filmnya. Jadi film romance. Apa yang kalian suka? Guru. Sekarang gue. Lebih suka nonton key drama. Kenapa? Kalo misalnya gue. Lagi nonton sama gebetan. Atau sama pacar. Gitu ya. Lu nonton key drama tuh. Panjang. Lu bisa berepisode-episode. Terus besoknya. Eh lanjutin yuk. Gitu. Jadi. Key drama. Cocok sih. Drama and chill ya berarti? Kan nontonnya. Gak selalu di Netflix. Bener. Jadi. Key drama and chill. Romance ya? Gak dengannya dia kan? Maksud saya tuh. Dia mau di skip aja. Tapi gapapa lah. Kayaknya maksa buat jawab. Gak tau sendiri ya? Kalo film romance sih jarang nonton sih bang. Karena. Kurang suka aja kalo romance. Karena. Kalo misalnya apalagi nonton sama cewek. Jadi ekspetasi cewek tuh jadi lebih tinggi sih. Biasanya. Bener. Bener. Gak salah lah itu. Gak salah. Itu analisa lah itu. Jadi gapapa ya. Jadi jarang sih kalo nonton romance. Kalo gue lebih suka tipikal film romance. Yang suka sama temen sendiri. Kayak Love Rosie. Terus juga. Kayak you are the apple of my eye. Itu dari Taiwan. Itu juga suka sama temen sendiri. Gitu sih. Kalo aku film romance. Kesukaannya. Kayak 500 days of summer. Karena. Dalam tuh. Karena. Karena kayak lebih apa ya. Lebih relate sama summer. Alasan aku nanyain. Film romance favorit mereka. Aku cuma ingin tau. Siapa yang gak suka film romance. Dan orang yang gak suka film romance. Kemungkinan besar. Mantannya malah banyak. Kalo aku kayaknya gak banyak. Jarang nonton film romance sih mas. Jadi kayaknya gak ada deh. Aku juga bingung kayak. Saya weebu soalnya. Oh yaudah. Gapapa. Anime. Anime romance terus. Nah tapi weebu juga gak genre romance juga. Oh gak di drama juga. Pokoknya genre romance jarang banget. Tau ini deh. Karakter anime yang kamu ship. Gitu misalnya. Yang lagi serang lagi rame. Anya. Anya. Oh iya. Itu gak di romance romance sih. Nah iya makanya. Belum. Ada. Cuma ada sih tapi. Yaudah lah. Atau mas Chandra juga punya karakter anime. Hahaha. Gila. Karakter anime apa ini. Sudah pasti ada kalo dia bang. Kayaknya Robin di One Piece. Robin di One Piece. Dicuriga gue. No offence ya buat Tarawibu. Soalnya gue bisa relate juga. Gue ada sedikit ibunya kok. Satu pertanyaan lagi ya. Aku mau tau kalian lebih personal sih. Jadi. Hmm. Apa sih. Pengalaman. Atau. Penyesalan. Terbesar. Kalian kepada mantan kalian. Yang. Waduh. Apa ya. Yang paling bingung dulu deh. Susah. Tidak. Tidak. Penyesalan ya mas yang. Hmm. Mutusin mantan. Karena. Miss-miss komunikasi yang sebenernya masih bisa di. Jangan nangis. Jangan nangis. Gak usah nangis. Gitu gitu. Ehh. Penyesalan ya kalo dia mantan. Hmm. Kurang perhatian. Ehh. Aku kurang perhatian ke dia. Jadi. Ehh. Sering diselingkuhin. Waduh. Berat. Berat. Jadi kita telah mengundang selingkuhannya. Hahahaha. What way? What way? Jadi ketika. Dia. Semudah itu langsung merasa. Bersalah gitu. Gue ngeliatnya. Mungkin pengalamannya gak sebanyak itu. Untuk dia memahami bahwa. Itu bukan kesalahannya dia. Oh gue gak ada sih. Oh di. Gue. Sombong. Pride. Langsung ngabus memori. Ehh. Oh oke. Bye. Kalo lu gak pernah nyesel dalam hubungan. Berarti tandanya cuma dua. Antara lu narsis. Emang lu cinta banget sama diri lu sendiri gitu ya. Sama. Lu gak pernah salah. Kemungkinan terbesarnya. Ya lu narsis aja gitu. Karena. Semua hubungan pasti ada kesalahan. Kalo gue lebih ke. Masih. Apa ya. Masih konsisten sama yang tadi gue bilang. Satu kalimat buat mantan. Thank you next. Gue gak ada penyesalan. Lebih nyeselnya mungkin lebih ke. Harusnya gak usah gue pacarin sekalian gitu. Uh. Woo. Oke. Kita harus tentuin pilihan dulu nih. Yang mana yang. Paling sedikit punya pacar. Menurut gue. Kalo yang sedikit mantannya. Justru. Mbak. Nomi. Tapi biasanya kalo yang kayak gini nih. Is dia. Yang sering dianati gitu kan. Di betrayed gitu kan. Biasanya dia nyari sandaran ke yang lain. Jadi lebih banyak mantan. Trauma. Untuk pindah tuh trauma. Tapi dia butuh sandaran ya kan. Untuk sharing pemikirannya. Bisa sama gitu. Perasaannya gitu kan. Jadi. Gue pikir. Lebih banyak mantan. Eh lebih banyak mantan ya. Naomi. Naomi. Kita voting aja ya. Kalo gitu. Karena banyak banget perbedaan pendapat. Gue vote Naomi. 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 Gue Naomi deh. Jadi Naomi. Jadi 3-1. Goodbye Naomi. Sorry Naomi. Kita merasa. Lu pasti mantannya adalah. Sedikit. Oke. Kita merasa. Tapi karena lu setia ya Naomi. Oke. Oke kita lanjut ke ronde dua. Gua. Agak. Agak. Tarik ke pertanyaan yang. Tes wawasan ya. Ngikutin berita-berita yang sekarang gak? Jadi gue mau nanya tentang. Perihal ACT sama kalian. Oh. Ah I see. Jadi. ACT itu apa sih? Arti cinta tertungguhnya. Arti cinta tertungguhnya. Arti cinta menurut kalian apa sih? Arti cinta menurut gue ya? Apa ya? Hmm. Waduh. Masih bagus sih kalo cinta. Soalnya gak ada spesifik yang. Kayak gimana gitu. Tentang cinta. Pokoknya intinya. Nyaman sih. Nyaman sama ini sih. Gimana kita. Bisa saling mengerti. Dan bisa saling ini sih sebenernya. Melengkapi sih. Jawabannya masih idealis yang. Kayaknya pengalamannya belum banyak. Kayaknya basic terus dia dapet dari anime. Hahaha. Wimbu try. Wimbu try. Dari wimbu. Iya. Gue pernah denger dialog itu. Hahaha. Ngomot ya ternyata ya. Hahaha. Apa lagi paris? Tapi justru kalo gue tuh kalo dia jawab kayak gini ya. Kebalikannya gue malah justru dia tuh memang lagi proses ya. Orang yang banyak pacarnya tuh justru malah mereka yang lagi proses mencari. Engga Fab. Ini dia jawabannya terlalu idealis. Tapi tanpa pengalaman. Kayak common sense yang kayak mengawang-awang gitu kan. Padahal yang pacarnya juga gak se-idealis gitu. Kalo gue menurut gue cinta itu menyenangkan dan suportif. Menyenangkan dan su... dan sporty? Suportif. Hahaha. Lari bareng ya. Lari bareng. Main bola bareng. Dan suportif. Next master. Oke. Cinta buat gue sih yang gak pernah ngerubah lo jadi orang lain sih. Ini kelas lagi jawabannya. Gaperna nuntut lo jadi orang lain. Jadi ya jadi lo apa adanya aja. Kalo gue cinta itu kompromi sih. Maksudnya kalo lo masih sayang doang atau lo cuma suka doang. Menurut gue kayak buat lo sampe di level kompromi tuh susah. Kalo lo belum cinta. Gitu. Gue perlu tau dong batas kompromi lo dimana. Hmm. Buat hal-hal kecil ya. Misalnya sesimpel kayak tadi bilang jalan salmantan atau kayak gimana. Kompromi aja saling kompromi kayak. Lo mau jalan salmantan lo. Tujuannya apa? Tapi kalo lo jalan kayak karena memang lo satu circle. Terus lo pengen nongkrong. Kalo lo kompromi yaudah gitu kayak. Ya udah bolehin deh gitu. Tapi lo juga harus kompromi balik ke gue gitu. Jadi kayak saling melengkapinya udah another level sih gitu. Hmm. Gue dia experiencenya banyak. Menurut gue justru. Gacauan gue nih dia. Gacauan gue. Engga menurut gue experiencenya sedikit tapi intense. Ya gue juga lebih setuju kesitu tuh. Intense? Kayaknya orangnya komik banget gitu. Piki-piki. Gue justru pengen penasaran sama Chandra nih. Coba. Pendapat lo soal RKOP. Apakah lo setuju atau tidak? Kan masih rancangan pak. Belom diketokpa lo masih rancangan. Ya lo sebagai warga ya kan. Yang mungkin bisa terdampak langsung. Mungkin gak? Gak sih? Gak kita semua bisa terdampak. Iya. Semuanya kan bisa terdampak. Menurut gue sih enggak sih. Karena itu kan urusan pribadi ya. Kenapa harus diatur sama pemerintah. Itu kan urusan. Yang mana? Itu pasal yang mana tuh? Ah iya juga. Yang mana? Pasal yang mana yang dibahas? Langsung paham. Banyak lo tebel itu pak. Langsung paham. Dia langsung tau. Soalnya udah teg-tekan dari sekarang. Yang viral kan yang itu. Yang mana kalau boleh tau? Banyak yang viral. Banyak yang viral. Banyak yang viral. Kalau RKOP disahin. Gue yakin Chandra dipenjara satu tahun. Gue sebenernya penasaran sama Michael sih. Kayaknya banyak-banyak menahan sesuatu nih sebenernya nih. Banyak perasaan yang di repress kayaknya. Aduh, waduh, waduh. Pengalaman terburuk lo sama mantan lo apa sih? Pengalaman terburuk? Hmm. Terburuknya adalah decision making yang pernah gue buat aja sih sebenernya. Dengan mantan lo yang satu itu? Iya. Aduh. Bahkan kayaknya minus mantannya. Gue antara dia punya mantan. Gue tentu nol. Ini dari tadi dia di deket puisi aja tuh ngomongnya udah gagap-gagap tuh. Apalagi di depan gebetan ya? Apalagi di depan gebetan ya? Apalagi di depan gebetan yang dia suka gitu. Dan menurut gue dia nggak biasa liat mata cewek. Coba liat mata puisi. Hah? Coba liat? Tiga detik ya? Bener, 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 bener. Gepan diket puisi! Gepan diket puisi! Gepan diket puisi! Karena pertama dia orang yang kikuk sama perempuan gitu. Tapi sekalinya ketemu dia akan komit banget. Jadi ya gue nggak percaya kalo dia punya mantan banyak gitu. Jadi siapa nih di ronde ini yang harus kita pilih? Yang mantannya nggak nyampe tujuh? Gue Michael. Gue Vina sih malang. Kayaknya dia yang paling pake ngomongnya tuh soal relationship banyak pake perasaan gitu. Oke, kita harus pilih. Oke, Michael. Thank you. Thank you, Mario. Welcome di Ronde 3! Gue ada pertanyaan. Kalian kan di sini adalah tiga orang yang kita percaya sebagai orang yang punya mantannya banyak ya? Oke. Coba ceritain putus paling berat sama putus yang paling biasa aja gitu. Oh, udah putus. Boleh dari dia? Boleh dari dia. Yuk, ngarang yuk, ngarang ceritain. Gue mikir dulu, gue mikir dulu. Siapa ya? Siapa ya? Kalo berat sih nggak ada sih. Lebih ke ringan pernah ada cerita yang cukup agak unik sih. Jadi kan gue emang bukan morning person. Bangun siang. Ditelepon lah dulu sama mantan. Minta ajak putus. Oh di okein, tutup. Pas udah bangunnya baru sadar ngechat, sangkanya masih jadian. Ternyata udah putus. Oh masih nge-lag ya? Masih nge-lag. Nge-lag. Yang nuntusin cewek lu ga? Cewek gua lah. Ternyata di balik kecerian dia ada kepedihan yang mendalam. Kita lanjut ke puisi kayaknya udah siap nih ceritanya. Gue takut mantan gue nanti nonton. Buat mantan puisi, nonton! Aduh. Semoga ga nonton ya. Yang paling berat tuh ditinggal nikah. Gue masih muda terus kayak, iya. Wanjir lu mau nikah gitu. Soalnya gue belum ada orientasi untuk menikah. Terus kalo yang paling ringan, gue tuh kayak. Manggil-manggil dia. Namanya cowok lain gitu. Terus makanya itu yang membuat gue diputusin. Padahal kayak. Di situ juga? Di situ juga. Wajar sih. Ringan kan? Itu kayak lucu banget. Itu ga make sense gitu lalu putusnya. Tapi salah gue sih. Itu ga make sense gitu. Salah gue sih. Gua malah kasihan sama mantan. Lu sekali. Oh iya. Oh iya. Itu ga lucu sama sih. Itu ga lucu ya? Tapi ringan gue sih. Ya mohon maaf deh ya. Gue. Mantan. Yang paling berat putus tuh. Waktu itu gue pacaran sama. Temen satu circle gue. Jadi pas gue putus sama dia. Gue bener-bener. Itu jadi ngefek ke relationship gue. Dengan temen-temen gue yang ada di circle itu. Gitu loh. Jadi kayak. Aduh nongkrongnya kalo ada dia. Berarti ga boleh ada gue. Gitu. Karena takutnya gue nanti clash gitu loh sama dia. Nah itu paling berat sih. Karena. Gue ga cuman kehilangan pacar gue. Tapi gue kehilangan social life gue lah. Gitu. Kayak. Ya gue harus melepas. Si circle gue yang ini. Gitu. Tipikal yang kayak gini nih. Yang mantannya banyak nih. Pacaran sama satu circle sendiri. Kebalik. Kebalik. Gini gitu. Kayak. Kalo misalnya dia kayak gini terus. Artinya circle nya semakin lama semakin ilang kan. Semua hal tuh ada cost dan benefit nya gitu ya. Dan kalo misalnya. Satu hubungan. Punya harga. Circle pertemanan lo. Atau circle sosial lo. Ya. Itu ga worth it aja gitu. Untuk dijalanin. Jadi. Ga mungkin orang ngambil resiko sebanyak itu. Aku. Jadi kita harus putusin. Yang mantannya lebih sedikit ya. Yang ga nyampe tujuh kan. Hmm. Oke. Gue sih lebih percaya. Eee. Puisi mantannya tuh ga terlalu banyak. Dia punya banyak mantan. Ya maksimal 4-5. Sebenernya yang deketin dia banyak. Cuman. Dia picky ya. Iya dia picky. Tapi waktu dia. Gue cuman ke track. Kalo misalkan dia deket sama banyak orang. Jadi potensial dia punya banyak. Itu ada cuman gue bungsamastin juga. Ini yang si Chandrin. Gue malah justru ga yakin. Gue yakin jadi kayak Finneke. Soalnya. Dia ga. Orang ini. Kagak mau. Eee. Kehilangan social life nya. Terlalu banyak. Jadi ga akan kayak. Gayanya Raja tadi tuh. Tapi Finneke ga mungkin. Karena dia. Dia tuh. Udah cara mikirnya udah technical. Hmm. Si konsep-konsep pacaran dia yang tadi. Dari semua jawabannya ya. Menurut gue. Maksudnya by experience jawabannya. Dia voting aja. Voting by number. Dia tuh penganut. Whiting Trisno. Jalaran Cokoklino. Wah. Wah. Boleh. Boleh tau. Boleh kasih subtitle aja kalo. Nanti ada. Nanti ada tuh. Itu artinya apa bang. Jadi. Cinta. Karena. Sering bertemu. Gitu. Sering barengan. Sama circle gitu. Gua puisi. Gua puisi. Gua pengen tau. Gua puisi. Ya. Ya gapapa deh. Puisi. Puisi ya. Tapi kita buktikan nanti. Oke oke oke. Yaudah. Tapi puisi. Menurut gue nama lu gak cocok puisi. Cocoknya pantun. Ya kenapa? Cakep. Eeeeee. Eeeeee. Makasih loh. Norak banget sih. Wuuuh. Gitu. Gitu. Oke. Bye bye. Hahaha. Guys berikan tepuk tangan yang meriah. Karena kita masuk ke, Partai final. jadi begini kita punya pertanyaan tinggal sedikit temen-temen jadi kita harus nanya tuh mungkin lebih spesifik dan lebih akhirnya membuka mata buka data asik gua beneran susah antara dua orang ini gua mau nanya spesifik ke vindeke tujuan lu pacaran ngapain hmm tergantung kalo dulu sih ya buat main-main doang orang masyarakat kalo sekarang ya mencoba untuk bisa ke arah yang lebih serius baru sekarang-sekarang ini tuh ya arah yang lebih serius tuh apa sih? ya gua sih hopefully maunya berkeluarga dan kayak ya udah udah lebih males untuk main-main lagi gitu kalo dulu udah banyak lah main-mainnya gitu vindeke tuh terliat kalo dia emang belajar gitu dari hubungan-hubungan terdahulunya tapi bukan berarti banyak artinya karena dia emang terus belajar dia tau nih sekarang dia saatnya emang udah untuk berkomitmen gitu gua kalo gua jelas-jelas gua lebih berat ke dia dibanding handra sangat tidak meyakinkan ini tapi gua ragu sih gua ragu gua perlu satu pertanyaan dulu nih ke dua-duanya ya biasanya kalian lebih sering nembak atau ditembak? kalo gua pribadi sih lebih prefer nembak ya karena kan pada hakikatnya sperma itu mencari sel telur oke betul 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 iya dong bener dong itu kan pengaturan biologi dasar bener sih bener kan itu pengetahuan dasar pengaturan dasar kan? ya bener metapora yang digunakan itu sperma iya analoginya kan di mana-mana iya tapi kenapa kesana gitu lu bisa menggunakan banyak hal dia kan yang mencari sel telur ini jawaban lu bikin kita berdebat sendiri nih karena dia yang mencari sel telur ya harusnya cowoknya yang harus ke nembak cewe sih buat gua sih prefer jadi gua lebih prefer gua yang nembak gak aku sebenernya gak sepakat dengan itu ya gak sepakat dengan bahwa laki-laki tuh ada hakikat gendernya kayak gitu aku gak sepakat tapi yang aku jadinya pahami soal dia adalah itu pikirannya seks-seks dan seks gitu makanya itu itu kayak menggunakan majasnya mah kesana berarti selama ini kayaknya lebih banyak kayak gitu tuh dari yang aku tangkap aja ya tapi menurut gua justru gak orang yang akhirnya banyak ngomong itu sebenernya aslinya gak itu dia senyum kaitannya yes ada yang ke kibul sama gua gitu hahaha dapet nih kailin lu? so far sih selalu ditembak kalo misalnya menyatakan perasaan tuh gak nembak lebih ke mungkin confess kali ya gitu jadi gak yang lo gak jadi pacar gue gitu tapi yang kayak ya gue punya mutual feeling sama kayak lo gitu tapi dia tetep dia ngomong duluan dan yang kayak akhirnya yaudah jadian atau gimana nah ya tetep di dia gitu gue yes or no aja jawabannya oke agak berat sih oke gue vinnacle gue vinnacle gue vinnacle gue chandra sih gue chandra juga sih sorry sorry enggak gue chandra deh kayaknya gue chandra kenapa kenapa chandra kenapa ini gak dari dualisme nih untuk akhirnya chandra gue harus menjelaskan logika penilaian gue ya gue tuh menilai dari tadi sebenernya di pertanyaan-pertanyaan gue tuh gue cari jawaban yang bisa gue ukur tingkat komitmen mereka hmm jadi gimana sih akhirnya mereka bisa komitmen sama orang nah lebih banyak yang gue liat nih ya yang gue liat chandra itu kagak komitmen dia banyak main-main nih sebenernya gitu sedangkan kalo si vinnacle dia udah komitmen nih seorang enggak enggak apa dari pengalaman-pengalaman sebelum ini kayak kayak mutual feelings misalnya sama temen di ininya gitu dia picky gitu kan dia terlihat lebih tau mana yang emang sesuai buat dia gitu mana yang dia mau sedangkan kalo chandra mah kayak dia banyak sih si chandra dan menurut gue juga jawaban dia simple-simple aja sih jadi menurut gue jawaban simple justru yang kayak lebih jujur aja sih menurut gue ya jujur pernyataan kalian menarik untuk merubah pikiran gue tetep karena gini menurut gue vinnacle ya itu argumen paling kuat dari vinnacle dan meyakinkan gue mantan dia adalah tujuh adalah karena dia pacaran sama satu sirkelnya dia ketika orang apa namanya dia memutuskan untuk pacaran sama sirkelnya sendiri gitu temennya sendiri itu dia gampang terikat sama orang iya ketika nanti dia pindah temenan bisa lagi kayak gitu kalo chandra ketika dia ngomongin seks itu bisa jadi cuma ada di pikiran dia aja belum tentu dia melakukan itu udah lah ikut kita aja iya gue tetep aja chandra tadi ya dari pertanyaan terakhir itu chandra bilang dia selalu nembak tapi dengan pemahaman bahwa memang dia yang harus nembak gitu cuma chancesnya nih ya ketika lu apa berinisiatif untuk menembak itu sebenernya lu punya chances yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang nungguin ditembak oke lah misalnya vinnacle ngaku gitu apa laku gitu misalnya dia laku banyak yang nembak tapi tetep aja chances dia untuk punya lebih banyak mantan itu lebih besar coba lu pikirin secara matematis deh ya tapi gua seducit sih kalo lu proaktif lu bakal dapet lebih kemungkinan ya lebih banyak gitu oke setelah berdiskusi panjang akhirnya kita memilih yang punya mantan lebih dari tujuh dengan berat hati adalah chandra oke dan mungkin gua bakal ngundang lagi tadi beberapa kontestan silahkan masuk dan kita akan menguji kebenaran kesotoyan kita apakah tepat atau tidak oke hopefully kesotoyan kita menemukan hasil yang tepat dan nanti dihitungan ketiga yang mantannya lebih dari tujuh boleh maju satu langkah eh satu please 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 ajik ntar kita transfer oke satu dua tiga 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 bener kan gapapa sotoy yang penting lu punya basis dari omongan lu itu aja iya apa gue bilang gara-gara gue satu sama mas Paris jawabannya bener kan thanks to me guys kan bener kan ya walaupun gue salah ya tapi at least gue punya argumen yang kuat dan gue mempertahankan argumen gue daripada Febri bingung hahaha apalagi Andreas cemen mantan lu berapa mantan lu berapa mantan lu berapa mantan gue 6 hampir kan oke tujuh banyak loh dia ternyata iya ternyata banyak tapi teori gue salah gitu pake teori proaktif bener nih temu cowok di jalan mau gak menjadi pacar gue hahaha mau gak menjadi pacar gue ya gitu oke lanjut Naomi berapa sejauhnya satu iya bener bener keluar dewa ini kita mau panyakan ini ini kita mau tanya waifu lu berapa hahaha tapi lu berapa lu menarik ini ya hahaha kenapa? waifu berapa? waifu hahaha mantan berapa? mantan 2 oke oke berarti kesotoyan kita intinya approved by para kontestan wuh gokil kita tutup program ini dengan kalimat cantik tentang mantan buat gue mantan itu adalah seorang yang pernah kita sayang di masanya jadi kalo ada hal baik tolong diingat tapi kalo misalkan ada hal yang jahat gausah lu lupain tapi at least lu maafin bukan buat dia tapi buat diri lu sendiri saya teguh mario hahaha kalo gue sih eehm ya mungkin tidak penting berapa jumlah mantannya yang penting dengan siapa kalian menghabiskan hidup gitu lanjut gue kalo married gue kalo married dia yang mau spiksa iya cakep 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 oke buat kalian yang punya ide untuk game show selanjutnya yang mau kita mainin silahkan tulis di kolom komentar dan kita pengen banget kalian tantang untuk game yang lebih sulit sampai jumpa di imso game show selanjutnya ya terima kasih